Bapak Mok, ini kita netral enggak? Netral. Intinya dari kacamata kejauhan, kira-kira nanti Indonesia ini dipimpin oleh sosok yang seperti apa, Rom? Tahun 2024 setelah Presiden Bapak Joghowi. Baik, saya akan bicara, bukan asal bicara, orang waton ngomong, ini ngomong sing waton, yaitu orang waton ada dasarnya. Dibaruhi dengan Keplasing Paningal Vileting Wicoro, yaitu yang utama saya menggunakan yaitu Jongko Joyoboyo. Ini, Jongko Joyoboyo, seorang Raja Sakti Mondroguno yang tahu sebelumnya terjadi, yaitu di Kerajaan Kediri, a year ago, beberapa ribu tahun yang lalu. Bukan satu, ini juga Joyoboyo. Lalu, what's that Satriopi Nginit yang sering ditanyakan, yang nanti ada hubungannya untuk yang akan datang ini? Apa dan siapa Satriopi Nginit? Ramalan Joyoboyo, masih banyak lagi Satriopi Nginit dan lain sebagainya. Intinya, saya akan kembali mengulang, mudah-mudahan Tuhan masih memberikan kejernian berpikir kepada Ramawitak Chondro Wijoyo. 2014 sampai 2019, waktu itu, siapa pemimpin Nusantoro? Ada dasar Ramalan Jongko Joyoboyo, Sopo, yang bakal jadi Presiden Nusantoro Jawa, Presiden yang ketujuh. Presiden pertama disebutkan di situ Satriokinun Yoro Morweng Kunchoro. Who is that? Siapa dia itu? Tidak lain adalah Bung Karno, proklamator Republik Indonesia. Satriokinun Yoro keluar masuk penjara. But tetapi, Morweng Kunchoro membuat Indonesia dikenal, disegani oleh negara-negara yang lain. Itu number one Presiden yang pertama, pemimpin yang pertama. Pemimpin yang kedua adalah Satrio Wibowo, kesampar-kesandung. Siapa dia? Seorang Presiden, seorang pemimpin yang punya kewibawaan. Tapi happy endingnya, not happy ending, tapi tragis ending. Kesampar-kesandung, barang Singurakangge, disampar-disandung. Ternyata, terbukti adalah Bapak Soeharto. Dengan adanya peristiwa 1998, akhirnya Bapak Soeharto turun lengsel. Siapa penggantinya? Disebut Presiden ketiga adalah Satrio Jinumput Sumelowatur. Orang bicara Sumelowatur itu slow. Jinumput sedikit. Ternyata, disitu disebutkan seorang pemimpin yang tidak lama memimpin Indonesia. Ternyata adalah Bapak B.J. Habibie. Only one until two years. Hanya satu sampai dua tahun. Terbukti, kan? Barulah Presiden keempat disebutkan Satrio Topobroto. Satrio Lelono Topobroto. Lelono berpergian. Topobroto memejamkan mata. Ternyata siapa yang terpilih menjadi Presiden adalah Bapak yang kami hormati dan kami cintai adalah Bapak Abdul Rahman Wahid. Terpilih menjadi Presiden yang keempat. Terbukti, kan? Presiden yang kelima, Satrio Piningit Hamong Tuoh. Satrio yang kemunculannya tidak dikendaki oleh penguasa waktu itu. Selalu dijegal. Selalu dijegal. Tetapi karena Hamong Tuoh terah rembesing madu, turun dari pemimpin besar, akhirnya dengan berbagai cobaan ujian, yaitu adanya peristiwa kuda tuli. Ternyata tampilnya Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri. Itulah wanita hebat. Satu-satunya juga di Indonesia, di samping Ibu Kartini yang waktu itu berani melawan kekuasaan. Berani. Dan akhirnya menjadi Presiden. Yang kelima. Jadi supaya kita itu tahu dengan jelas. Oh, jomong syukur ngomong. Nah, sekarang tiba lah. Siapa Presiden ke-6? Presiden ke-6 adalah disebutkan disitu adalah Satrio Binoyong Pambu Kaning Kapuro, Koma Tetapi Bat Tanwenang Lunggui Keloso Ginelar. Nah, ini apakah akan terjadi? Satrio Binoyong, yaitu seorang Presiden yang pertama kali diboyong, dipilih oleh rakyat secara langsung, bukan dipilih oleh MPR. Dan ternyata betul kan? Yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono sampai 10 tahun dipimpin, memimpin Indonesia Nusantara ini sepan 10 tahun, selama 10 tahun. Koma, ya ini, maaf lu ya, saya tidak disikerso lu ya, saya hanya menyampaikan, yaitu yang namanya Jongkobo, Joyoboyo. Satrio Pambu Kaning Kapuro Kang Tanwenang Lunggui Keloso Ginelar, Apa artinya, maknanya Tan Kuo Song Wiloser, yaitu era reformasi yang telah terbuka ini, pemilihan-pemilihan Presiden selanjutnya, Tanwenang sangat menemui banyak kesulitan untuk menempatkan kadernya, untuk menempatkan kadernya menjadi pemimpin Nusantara. Next, next time, kita lihat saja, benar enggak Jongkoboyo ini? Kalau memang benar, bukan saya, tapi Jongkoboyo Boyo. Apakah benar nanti, setelah Presiden ke-6 itu, yaitu Tan Menang Lunggui Keloso Ginelar? Nah, ini yang saya sampaikan bulan Juni menjelang tahun 2014, siapa waktu itu acaranya di Damarja DKSTP, saya menyampaikan adalah Satrio, yang Presiden yang ke-7 adalah, yang dinamakan Satrio Pinandito Sinisian Wahyu, Yang tanpa kero anggone nyandang, yang sini yutan wongsa pirang-pirang, bisa ngudari ruwete wongsa pirang-pirang, bisa nyigar tanah Jawa dan di loro. Hmm, coba. Satrio Pinandito Sinisian Wahyu, Yang tanpa kero anggone nyandang, sinisian wongsa pirang-pirang, bisa ngudari ruwete rentengi wongsa pirang-pirang. Ternyata, yang terpilih adalah Bapak Jokowi. Tan pokero anggone nyandang, sangat sederhana. Kelambini saklam hari putih kabe, gitu. Panjen yang ini Bapak Jokowi, putih semua, lambang kesucian hatinya. Kang Duweni Pusoko, Trisulo Wedo, jejek jujur, adil. Ternyata, hampir 10 tahun memimpin Indonesia ini, Bapak Jokowi semakin dicintai oleh rakyatnya. Terbukti. Waktu itu, maaf Romo dengan ketus, menyatakan, kalau Presiden yang ke-7 nanti, bukan Bapak Jokowi, Romo akan belajar lagi. Dari mana dasarnya? Apakah secara kebetulan? Bapak Jokowi, yaitu dilahirkan. Nah ini, saya baca biar yakin. Maaf Bapak Jokowi, terpaksa mencari hari lahirnya Pak Jokowi. Waktu itu agak sulit, tapi napaknya bisa juga. Bapak Jokowi dilahirkan, harinya adalah Rabopon. Sama dengan Bapak Prabowo. Beluh, hidan toh. Bapak Yusuf Kala waktu itu, hari lahirnya Jumat lagi. Sama dengan Bapak Jasa Raharta. Kok lali aku? Hatta Rajasa. Maaf Pak, Keselio, 73 tahun. Nah, itulah Bapak Jokowi lahir di Surakarto 21 Juni 1961. Bung Karno lahirnya juga bulan Juni. What happened it? Apa maknanya? What the meaning? Ternyata reinkarnasi Bung Karno adalah turun pada Bapak Jokowi. Dan terpilih. Kenapa kok bisa terpilih? Bapak Jokowi 14 serbupon. Kemudian ditambah 11 Bapak Yusuf Kala. Ditambah pemilihannya. Waktu itu pemilu presiden adalah hari Rabu Wagi 11. Sama dengan nomor urutnya 2. Yang dijumlah 38. Satrio Wibowo. Bapak Prabowo ada rajasa 14. Ditambah 11 Bapak Atta. Ditambah hari pemilihannya Rabu Wagi 11. Nomor urutnya 1. Ketemunya 37. Dalam perhitungan Jawa, Satrio Wibowo memiliki kewibawaan yang pasti jadi presiden waktu itu. Wibawa punya kewibawaan. Kemudian Bapak Prabowo sama Bapak Atta tunggak semih. Suaranya banyak yang kalah sama Jawa. Dan terbukti. Maaf. Ini Atta dasar perhitungan kejawen. Jawa Wend Jawa Jawi Jiwo Jiwi. Nah, sekarang ini yang menjadi pertanyaan. The big question. Who is dead? Siapa pemimpin Nusantoro? Yang ke-8. Di Jongko Jaya Boyo tidak disebutkan. Di Jongko Jaya Boyo tidak disebutkan. Tapi ada satu klusul yang menyebutkan, Presiden yang ke-8, yaitu masih merupakan tidak jauh dari Presiden yang ke-7. Presiden yang ke-8 tidak jauh dari Presiden yang ke-7, yaitu watak sifat-sifatnya. Yaitu niru watai pendowo. Yudhistiro. Orangnya, orangnya rama. Orangnya always smile every time. Tidak suka marah-marah. Watai bimbo. Tegen, tegung, tegas. Siapa waktu itu yang berani menolak kejuaraan dunia U-20 di Indonesia? Who is that? I am sure, I don't know. Saya tidak akan menyebutkan siapa dia. Tetapi nyatanya, Tuhan telah membuktikan kebesarannya. Gagal menjadi tuan rumah. Akhirnya Indonesia sukses menjadi juara Sikim. La nguna tau? Itulah Jawa. Maka, ojongannya sama Jawa. Presiden ke-7 adalah tidak jauh dari Presiden yang akan datang, tidak akan jauh dari Presiden yang ke-7. Sipai Harjuno, yaitu menjauhi permusuhan. Tidak senang bermusuhan. Tapi kalau sedang menghadapi musuh, dia maju tak gentar. Dia akan tetap maju-maju. Sipati Sadewo dan Nakulo adalah sifat itu. Sekarang siapa kira-kira Presiden yang ke-8? Ya itu tadi. Tidak jauh dari itu. Kemudian ada Dosodarmorojo. Sepuluh syarat seorang raja. Presiden yang ke-8 nanti. Satu, sabar. Sebagaimana dikendaki oleh Allah. Siapa diantara calon-calon yang sabar? Bedek dan Dewi. Kalau Romo yang bedek, nanti Romo berpolitik. Dahmerjati non-pilotical. Dahmerjati hanyalah membicarakan masalah. Kejawen yang dia juban. Sopo yang punya suka berderma. Wocan dan Dewi. Siapa yang tidak suka marah-marah? Please. Choice. Silahkan pilih. Siapa orangnya yang selalu always smile every time? Senyum adalah sodako. Tertawa adalah amal jariah. Siapa diantara mereka yang suka tersenyum every time? Setiap saat? Ramah kepada siapapun. Merakyat. Orangnya mampu menginspirasi. Menginspirasi itu adalah menghormati pendapat orang lain. Mendorong orang lain untuk meniru. Contohlah, Bapak Proklamator Soekarno banyak menginspirasi pemuda-pemuda di Indonesia. Karena apa? Bapak Soekarno pernah mengatakan Why? Ini mencintir apa yang dikatakan Profesor Dr. Delekiti Dilemeni dari Perancis. Why bangsa ku Perancis? Kalau ditanya kamu berapa jumlahmu? Dia menjawab, I am only one. Demikian pula Bung Karno. Hanya satu, satu bangsa Indonesia. Maka calon presiden yang akan datang ini betul-betul tulen reinkarnasinya dari Bung Karno. Masih terahnya, masih dekatnya, ideologisnya Bung Karno. Yang lain, aku tidak mau mengatakan. Tidak boleh. Romo pilih Kaseh karena Kaseh sudah pulang kenggalek berpadu harus tunggu nih. Tertawa. Karena tertawa, riang hati yang riang adalah obat mujarab bagi kita. Begitulah Bapak. Itu presiden yang ke-8 ini memang tidak disebutkan. Siapa Satrio Piningit? Saya tidak akan menyampaikan siapa namanya. Tetapi nanti mendekati kalau talon presiden sudah ada wakilnya. Insya Allah saya akan menyampaikan langsung cek gemek ini loh. Seperti waktu itu kalau presiden ke-7 nanti bukan Bapak Jokowi saya akan belajar lagi. Karena ini wakilnya masih podoh umekabe. Ya gitu loh. Masih umekabe. Karena apa? Ya itu. Maka jangan heran kalau banyak juga yang mengusungkan supaya presiden Jokowi dipilih lagi. Presiden Jokowi dipilih. Karena di Congkok Joyoboyo ini tidak ada. Presiden ke-8 tidak ada. Maka saya membaca klusul ada dasar apa yang saya terima dari Allah subhanahu wa ta'ala dari Wang Siting Gusti adalah tidak jauh. Nil, nil, dekat-dekat-dekat. Baik itu perwatakannya, baik itu sifatnya, baik itu figurnya, baik itu badannya. tidak jauh dengan presiden ke-7. Sinten G, Kolomboten Mangertos, I am sure, I don't know. Itulah secara singkat, apa yang secara singkat padat, penuh tanggung jawab apa yang saya sampaikan bahwa presiden yang ke-8 alias ke-7A nanti adalah tidak jauh itu. Kalau tidak percaya, saya akan buka, akan juga kupaskan bahwa di Congkau, Joyoboyo itu banyak pasar ilang kumandangi, kali ilang kedungi, ternyata terbukti sekarang dengan munculnya Maret, 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 Almat, Mat, pasar sepi, pasar teradino sepi, ilang kumandangi, kali dangkal semua, contohnya kali berantas, di Cie Banyu itu kok pinggir, caki pinggirnya habis dari pantai. Banyak anak makan bapak, ternyata beberapa bulan terakhir ini kita disugui, anak makan bapak, jangan dilatihkan air telek, anak makan bapak, kok bapak dipangan anak enggak, bapaknya mengsengsarakan anak, di TV ternyata, banyak juga terjadi, akibat ulah anaknya yang suka pamer benda dan lain sebagainya, akhirnya bapaknya menerima pulutnya, betul enggak? betul enggak? Akeh suamin jual istrinya, bener, ternyata banyak, banyak terjadi juga, masih banyak lagi di situ. Besok lamun to tanah Jawa dipimpin Satrio, kan wis tan bopo, tan bibi, tan ono kiblati, yukuin nusantoro bakal nemui kamar di kan, ternyata, sayang untuk membuktikan Joyo Boyo itu sampai ke makamnya Bung Karno, apa bener? Ternyata, meninggalkannya wapaknya Bung Karno itu didolih dengan wapaknya bapak dan ibunya, berarti bener Joyo Boyo ini, Joyo Bener, bener, yaitu Satriovis, tan bopo, tan bibi, ternyata Bung Karno, presiden pertama, sudah tidak berayah dan beribu, tan minger ke belate, rumah saja enggak punya Bung Karno, bener katanya Mbah Joyo Boyo, presiden, eh kok presiden, raja teman, itulah saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, marilah kita selalu bersatu, 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 yo bangsaku, bersatu, bersatu, yo bangsaku, sejak dulu kita satu, satu bangsa Indonesia, kita pilih pemimpin seorang pemimpin yang benar-benar berjuang untuk rakyat, bukan untuk dirinya sendiri, terima kasih, ada kurang dan lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya, tiada gading yang tidak retak, tiada laut yang tidak ombak, demikian pula, dengan remu, kita cenderung video banyak selan, terima kasih, maturnuhun, wassalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh, rahayu, rahayu, rahayu.